Satres Krim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta kembali mengamankan pelaku pungutan liar di terminal Peti Kemas JICT. Pelaku merupakan karyawan outsourcing sebagai operator crane yang diamankan tak lama setelah video pungli viral. Inilah video abatir terkait pungutan liar yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video tersebut terlihat, pelaku meminta uang kepada sopir truk pengangkut peti kemas yang antri untuk proses bongkar muat. Aksi pungli pelaku yang viral di media sosial ini direspon cepat oleh patroli cyber dengan langsung menangkap pelaku berinisial R di lokasi. Menurut petugas, pelaku pungli memiliki jabatan sebagai operator crane perusahaan outsourcing PT MTI yang dipekerjakan untuk bongkar muat peti kemas. Diketahui juga pelaku pungli merupakan pemain tunggal, mencari penghasilan tambahan dengan meminta uang kepada para sopir truk dengan peseran Rp5.000 hingga Rp10.000. Dalam waktu kisaran waktu di bawah 3 jam sudah mendapatkan pelaku, langsung kita tangkap, ditamankan, tingkatkan menjadi tersangka per hari ini. Kini R tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di ruang penyidik reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. R melanggar pasal 368 KUHP tentang pemberasan dan terancam kurungan penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, ANUS melaporkan.